Anda pasti bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyatakan jika pihaknya mengenakan bea masuk impor dari 100% hingga 200%. Hal itu agar industri dalam negeri terutama UMKM terus berkembang. Agar industri dalam negeri terus berkembang, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melakukan 3 hal. Yang pertama mengembangkan pasar yang luas hingga ke Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Memendak pun membuat perjanjian dagang agar tarif hambatan yang saat ini berat dapat dilalui, salah satunya dengan adanya Toei. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun menghaskan pihaknya berupaya mengendalikan impor dengan mengenakan bea masuk sebesar 100% hingga 200% untuk beberapa item seperti produk kecantikan, alas kaki, pakaian jadi, tekstil, TPT hingga keramik. Hal tersebut dikatakannya pada gelaran KKJP KJB 2024 di Kota Bandung beberapa waktu lalu. Yang ketiga kita lakukan tadi, mengendalikan impor agar tidak mematikan produk-produk industri dalam negeri, itu kira-kira. Pak, ini ada festival ini juga, Pak? Ya, dia masuk 1-2 hari ini kita akan kenalkan ada yang 100%, ada yang 150%, ada yang 200%. Total ada berapa itu, Pak? Banyak, ya HS-nya banyak sekali, HS-nya banyak. Ada beauty, ada alas kaki, ada pakaian jadi, tekstil, TPT, kemudian keramik. Sudah. Karena itu berapa persen, Pak? Hah? Kemungkinan ada di atas 100%. Pak, ini festival deh, Pak. Karena kita kalau dibanjir begini, tentu kita kan bisa collab, apa namanya, industri UMKM kita, ya. Zulkifli Hasan pun mengungkapkan pihaknya sudah membuat surat untuk menyempurnakan aturan tentang bea masuk tersebut dengan target selesai pekan ini.